Intro Dikenal suka membantu orang lain, Raffi Ahmad, gue pernah di fase susah Dikenal sebagai sosok yang sering membantu orang lain dan ramah pada siapapun, Raffi Ahmad ungkap alasan melakukan hal tersebut Raffi mengaku lebih senang ketika orang mengenal kepribadiannya Gue lebih nyaman orang kenal karena pribadinya aja Makanya gue coba bersosialisasi dengan baik, ucap Raffi dikutip dari Youtube Macan Idealis Dia kemudian memberikan contoh bagaimana mencoba merangkul orang dari berbagai kalangan dan tidak pilih-pilih dalam berteman Contoh mau Youtuber baru, mau lama kek, yang subscriber baru 2 kek atau 200, gue pengen terus berinteraksi sama mereka, ujar Raffi Karena gue pernah di fase susah, gue pernah dibawa banget, lanjutnya Pernah merasakan ada di titik bawah, Raffi mengaku saat itu dirinya akan merasa senang ketika ada orang yang datang untuk sekedar menyapanya Kadang itu jangankan dibantu, orang ingat nama kita aja, udah seneng banget, tutur Raffi Bahkan menurutnya dengan mengingat nama orang saja, itu sudah menjadi salah satu bentuk paling mudah membuat orang lain merasa bahagia Cara menghargai orang itu semurah-murahnya cukup mengenal namanya, itu apresiasi paling standar yang orang itu seneng banget Misal lo orang besar, tiba-tiba lo, bro apa yang gue bisa bantu? Itu, rasanya, wah ah, kata Raffi Terima kasih telah menonton! Terima kasih.